iyalah gak mungkin lu belakang kayak dewa terus iya kan kayak dewa perang gak mungkin iyalah lu masih manusia kalau dulu tuh bilangnya training gitu ya kalau kelas 2 kelas 3 tuh suruh training sama sebelah tuh iya kan sebelah kan? sebelah? itu kenari tuh pasang elektronika dong kenari mas beneran gak tawuran sih ya iya gak sih enggak lah orang gue kelas 1 aja cuma 4 orang oh berarti iseng-iseng iya gue gak ngecilin memang kita disuruh trainingnya begitu gak ngecilin itu sekolah kalau sekolah itu emang bro muset ratusan salam 134 kembali lagi kepada saya Koko di konten Singjosep pastime Singjosep Kramat Raya Jakarta Pusat kali ini gue ditemenin sama abang-abangan om rovinus timotius biasa dipanggil om jawir 40 masih 40 enggak roh? perkenalkan diri ya nama saya jawir panggilannya ya kalau nama sesuai KTP sih rovinus timotius KTP Jakarta Jakarta gambar monas gambar monas eh kan KTP itu KTP elektronik ya enggak ada gambar monas enggak ada monas dulu lulusan berapa? masuk Singjose tahun berapa? lulus tahun berapa? oh sebenarnya oke lulus 9 lulusnya sesuai normalnya 16 16 jurusan apa om? jurusan mesin produksi bubut betul ya? eh iya jadi apa sih dulu ya mekanika umum mekanika umum ya rumpunnya rumpunnya mekanika umum iya mekanika umum nah tahun di Singjosep itu om awalnya gimana tuh masuk Singjosep? kalau masuknya ke Singjosep sih enggak ini ya enggak apa enggak sengaja enggak sengaja enggak sengaja enggak ada gambaran kesana nemu? gue nemu ya nemu lah bisa dikatakan nemu ya nemu jadi memang dulu milihnya negeri kalau gitu tiga-tiganya negeri enggak nyangkut jadi nemu lah itu di Singjosep enggak sengaja enggak sengaja dulu kelas satunya itu kira-kira dulu wali kelasnya apa tuh? kelas satu kelas dua kelas tiga kalau kelas satu kita tes 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 memori nih tes ingetan ayo kelas satu gue lupa-lupa ya nah kayaknya lupa gue terwardo ya apa ibu iwi gue lupa deh itu yang kedua iya gue enggak 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 inget kelas dua juga enggak inget kelas tiga enggak ya enggak tahu deh tuh kelas satunya Pak Warno ya atau kelas duanya iwi atau kebalikannya gitu gue enggak inget dulu era-era itu di dalam sekolah itu gimana tuh suasananya suasana di sekolahan apakah gimana gitu kalau kalau suasana di sekolahan sih akrab ya akrab akrab kita kelas satu juga akrab lah akrab sama kakak kelas juga ya mentoknya sama yang kelas dua doang kita mentok apa ya mentok akrabnya di kelas tiga ya udah ada sama yang kelas tiga tuh kayak jaga-jaga jarak mereka juga ya sungkan lah ya sungkan lah dari postur tubuh dan komuk juga beda hahaha gak tua gak tua gak tua terus lead foot foot tuh tahun-tahun dulu tuh emang lumayan serem-serem juga muka-muka itu ngeri men iya hahaha terus itu biasanya sehari-hari tuh di dimana di dalam sekolah tuh seperti apa siap ceritain dong kalau di sekolahan sih normal-normal aja ya kita ya kalau di kelas enggak lah kalau di kelas enggak kalau di kelas kita enggak janganin layaknya seorang murid lah ya tapi seringannya itu iya sering makan bakwan dua hilangnya empat iya iya darmaji 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 bayar siji hahaha hahaha ya cinta loh enak tuh kayak kalau udah nongkrongnya di kantin belakang ya omong tim sama ngincin ya kita biasanya masih jaman yang ngincin sama Budhe ya masih kalau Budhe kan yang disana tuh deket pohon deket lapangan oh deket lapangan itu Budhe Budhe sungkan gua enggak tahu kenapa ya dari angkatan yang kelas 2 kelas 3 juga waktu itu sungkan tuh kalau nongkrong di Budhe gua enggak tahu kenapa ya 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 pagkannya itu biasanya dketah 바 굉장히 itu jatuh di awal masa hitung í dunia pa mige ke burgers di conseq to Ma Kim tamat umv karyanto tapi pas gua masuk multigt load�ardenopal si belum ngeri proposal baru ya baru dari renovasi mereka praktik kita enggak ada precisa ukur hanya teori nya uuuh Jadi prakteknya tuh dikebut ya, dikebut sebelum kita mau naik-naikkan kelas 2 lah Mau naik kelas 2 udah mulai aktif di bengkel? Ya naik-naikkan kelas 2, maksudnya masih kelas 1 mau naik-naikkan kelas 2 lah Itu udah mulai dibuka Udah mulai buka bengkel? Udah, udah Kelas 3 berarti udah ngerasain bubut segala macem, bubut udah ada kan? Bubut udah, kelas 2 Berarti semua gitu, bubut atau kikir? Udah, udah semua, jadi Lu tau sendiri kan ya, ngikir kan dari benda kerja 12 cm Kita kikir nggak dipotong, kikir sampai 10 cm Iya, kelas 1, saya juga nggak ngalamin kelas 1 ngikir lu Sampai dulu, kerja bangku, kerja bangku Kerja bangku Itu kerja bangku ya? Kerja bangku tuh, gurunya Pak Sutopo Oh Sutopo yang kecil? Ya, hape yang kecil Oh iya, benda bangku pas Sutopo Pas Sutopo Kalau otomotif, Pak Sutopo Pas Sutopo, iya Pak Sutopo tuh lebih memang ke otomotif dia ininya Emang, emang bidangnya itu sebenarnya otomotif Tapi dia dulu ngajar hampir sama sih sama Pak Sama Pas Sutopo, Pas Sutopo hampir sama Hapir sama sih memang pelajarannya Nah itu, nah terus naik kelas 3 nih Om Naik kelas 3 Kira-kira pengalaman dari yang di kelas 3 itu gimana? Sudah mulai agak terdahan ke apa? Di kelas? Sama sih Kita ngomongin di dalam lingkup dulu nih Sama sih, cuma beda ini gurunya ya Jadi guru tuh ada yang cuma sebatas dia ngajar kelas 1 Pas 1, Pas 2 Pas 3 nya lain Jadi satu mata pelajaran tuh Pas kelas 3 beda Kayak Matematika ya Matematika kelas 1, Pas 2 itu Ibu Dona Oh iya Lalu gua tuh jamannya pas kelas 3 Pas kelas 3, Bu Seri atau Bu Ani ya namanya? Karena udah tua Besok kalau kita panggil tuh putih salju Bu Seri Belopati udah Gak lama kayaknya pensiun deh Gak langgur pensiun Kalau saya matematika masih Bu Dona Bu Dona ya? Masih Bu Dona ya Kalau misalnya dia dosen juga tuh Bu Seri apa Bu Ani tuh dosen aja Dosen matematika di tau lah gimana Saya masuk pensiun dia Pensiun Nah ini Di dalam lingkungan sekolah Pulang Nongkrong Tiongong Nongkrong Tiongong Tiongong Jembatan tuh Tidak salah Tiongong Basis Lewat dulunya Nah cerita Habis dari Tiongong itu Biasanya kan dari Jalur ke jalur kok ada cerita tuh Dari kelas berapa nih? Ya lo beda-beda nih Oh beda-beda Dan kelas 1 dulu deh Beda-beda Beda-beda Jamannya Soalnya Gua tuh masa-masa Transisi ya Transisi Basis Maksudnya Basis gue dulu Yang gue kelas 1 tuh Basis gue sepi Klas 3 gak ada Gak ada basis Gak ada yang pulang Cara Timur Kecelelitannya Gak ada Tungur Tungur Bang 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 nah jadikan itu pasal transisi tuh kelas 40 ya, kelas 1 nah itu untuk ngumpulin per orangnya gimana? untuk, nih, lu ikut gua gini, buat tek ini, kita satu jalur iya, jadi, makanya gapapa ya maksudnya apa-apa jadi kalau, dulu kita ada kelas 1 nya itu sekitar 10 lebih lah kelas 2 itu, banyak-banyak rumah yang lumayan karena tersisa mereka berangkat-angkatnya jadi adalah salah satu, satu atau dua temen satu atau dua temen tuh yang berinisiatif lah inisiatif untuk kita tuh bahasanya ngebasis lah ngebasis, berangkat dan pulang karena mengingat, mengingat jalur danger juga yang menci banyak lah menci banyak sih bang menci banyak banyak banget gitu jadi dengan komitmen kita nunggu dari kawan yang pertama naik kalau berangkat itu berangkat siapa pertama? pertama itu jalur dari? dari Pasrebo dari Pasrebo dari Pasrebo pasrebo kamu dari? Hei dari Hei dari Pasrebo dari Pasrebo pasrebo, dulu kita kelas 1 sebenernya ada dua ada dua orang ketuk, panggilannya ketuk ketuk gue gak tau nama aslinya siapa di daerah situ juga rumahnya? di Cibubur oh Cibubur rumahnya sama jalur itu, ya hampir sama lah daerah Cibubur apa di Arundina? daerah Cibubur oleh sejujurnya daerah Cibubur daerah Cibubur malah ketuk tuh lebih antara perbatasan sama Cisalak iya rumah Cisalak dia rumahnya bayang jauh sih kalau ya lu kan ada kesini masih masuk Cibubur tergagak kesini itu naik nungguin dia dulu ya kan gue sendirian tuh masih di pihak di pihak di terus ya terus ciritan ciritan tuh tiga ya kan kita tiga eh cipalan itu tanda satu itu sebenarnya 40 itu kalau awalnya dari ciritan itu arah ke Budiasi apa? ke Ukkyum dari ciritan itu lewat-lewat mudiasi Oh kok kok kalau kalau berangkat ke mudiasi ya kalau kalau pulang dari Cawang Uki 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 hari lah ya betul itu udah itu ya ujung gua gue sendiri kelilitan tiga jambul satu guliasi satu Tanjung Lengkong satu kamu Melayu satu terakhir di Matraman satu remer Matraman itu kita enggak pernah ngumpul satu satu tempat belum naik itu ramai-ramai enggak waktu kelas 1 gua enggak waktu kelas 2 lah gua pertahankan enggak aku makin lama makin lama makin banyak banget makin-makin banyak di fotonya ini ada fotonya tuh dilihat bisa sampai itu buat kelas 2 itu kelas 2 jadi kalau waktu kelas 1 memang agak lama juga sih prosesnya kelas 2 itu mau ikut bareng kita sama kelas 1 mungkin-mungkin game sister sendiri senior ya kita juga paham paham lah itu kontaminasi dari awal ya dari awal yang kita enggak tahu tadinya kita tahu cuma kalem-kalem aja mereka enggak taunya buta juga ya buta yang macam kayak yang dari celodong kan dua orang dulu di atas belas gua siap itu celodong depok ya udah masuk bobor Oh iya tapi tengah iya nggak tahu masuk bobor depok ke celodong itu every every mayudhi every mayudhi terlalu dia selalu kalau dari sana tuh nggak nekat pulang dia naiknya tuh di jemputan abri oh ya yang ke matraman nanti mereka nunggu kita depan berlang-berlang kok tidak naik pasti di berlang-berlang dia naik kok karena kawasan habis di gerak ya masih iya deh apa jemputannya memang ke situ iya dan transisi transisi saling berjalan-berjalan-berjalan akhirnya akhirnya dipercaya tuh percaya itu pasti itu basisnya mati suri beberapa lama di baratnya 40 itu kita mati suri ya coba sekolah kita tapi mati suri itu berarti dulunya itu dulu kita sempet naik patah sembilan enggak 40 itu banyak infonya begitu sebelum masuk yang 92 dan 93 itu banyak malah yang pulang ke depok tuh banyak banyak Cito ya Cito ya Cito pas satu satu sama kalau lagi males rame-rame males tawuran karena kita ada malesnya ya iyalah bukak-bukkantem lu orang-orang bikin bosen juga sih dari sosana kalau dia pas tahu nih kita nih ini halisial ini dari awal nek-bosen santai aja lah hahaha iyalah nggak mungkin lu belanja kayak dewa terus kepala kayak dewa perang nggak mungkin lu masih manusia benar-benar masih manusia lu lu ada rasa takut ada rasa berani itu nggak setiap hari berarti itu dulu kelas satu itu untuk nih untuk berantemnya udah-udah-udah tapi beberapa bulan ya iya gua baru masuk sih kalau dulu tuh banget training gitu ya kalau mana kelas-kelas tiga tuh suruh training sama sebelah tuh ya kan sebelah mana sebelah itu kenari pasal elektronika ntarimas ntarimas soalnya sering dibantu juga kalau nggak tahu sengaja dibantu memang apa mereka terganggu sama kita lagi tawuran udah nggak tawuran sih ya enggak sih enggak lah orang kelas satu aja cuma empat orang ya gua nggak ngecilin memang kita disuruh trainingnya begitu nah ngecilin itu sekolah kalau sekolah emang bro bisa teratusan berarti itu dulu abis misalnya ya kita keluar raga lah ya emang di jalan tuh nah pasti kan ada suatu tempat nih luar sekolah pasti mau nongkrong dulu atau santai-santai sejenak iya itu di mana tuh ya waktu gua kelas satu sih lebih seringnya bukanlah sekolah di sana ya bahasa 40 tuh seringnya nongkrongnya di Mei sehari itu kelas satu kelas tiga iya karena memang satu ya banyak ada veteran sekolah kita juga ada veteran ada yang lulusan SMP sana juga ada aluni STM kita juga di sana gitu dan mereka itu welcome dulu sih itu dan saya hanya pernah ngepuh saya masih putih biru nih di Mei sehari itu dulu tuh sempat dibenci juga sama beberapa sekolah oh iya itu itu benci itu kenal itu karena jadi base camp kita karena memang banyak yang benci gua nggak tahu bencinya karena dulu saya pernah nih saya bertiga ada temen saya nih yang satu nih anak-anak si joso juga tapi veteran dia kelas dua keluar namanya ngajis hidung nah waktu saya SMP saya tadi cawang nih ditanya nih 40-40 waktu itu saya kelas dua lah miring ya jadi turun dimana lo cari bang mungkin sih nggak dipapain ya di katak gua tuh turun lo lo lemasannya ya bukan mau turun disitu gitu turun 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 karena gua kenapa ternyata seperti itu seperti lo salah naik bis gitu salah naik bis ya karena memang dulu gua cuman kelas satu gua nggak tahu ya mana sekolahan kawan mana sekolahan yang memang udah musuh gua nggak tahu jadi yang kita tahu tuh ya senior-senior kita itu ada banyak cerita ya enggak banyak sih cerita kejadian yang sebelum gua masuk itu benar-benar disayangkan ya mereka cuman dengar julukan sebuah kita aja ya kuncinya minta alpunya kalau itu bukan sebuah sebuah negara bukan sebuah negara sebenarnya bukan itu ternyata ya ini julukanlah singkatan gitu ya dan itu juga berbagai macam berbagai macam ini ya berbagai macam kepanjangannya soalnya memang itu ada eranya ada eranya gitu jadi ada kebetulan saja di nama sebuah negara nah sebuah negara betul 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 memang negara duluan sih ya hahaha betul betul nah itu kita udah membahas terjadinya 40 ya membahas di bangjawir ini sama di malu walaupun ya kita nggak usah membahas terlalu banyak masalah berantemnya juga baru aku juga lupa lupa banyak lupanya enggak penting juga sih menangkalannya itu lupa nah sekarang nih Om Jalwer aktivitasnya apa nih Om aktivitas yang sebagai masih training ya training menjadi ayah yang baik sesuai slogan ini hahaha hari eh lahir waktu tahun Februari nih kayaknya yoi valentine yoi pulang-pulang melo pulang-pulang penuh cinta gue masih berusaha untuk menjadi ayah yang baik dari kedua anak gue jadi suami yang baik dari istri gue yang tercinta yang cantik bagi gue hahaha yang gue tetap menjadi berusaha ya berusaha menjadi karyawan yang terbaik dari sebuah perusahaan yang sekarang gue kerja iya bakti semuanya itu butuh proses bro proses lah nggak selamanya lu harus rock and roll terus ya kan ya kita berubah untuk masa depan juga iya anak laki mesti kerja masih makan anak orang lu nggak kerja lu jadi jomos hahaha ini sekarang pesan pesan untuk sing josep nih orang khususnya stm smk atau stm sing josep sekarang SMK ya SMK sekarang kalau dulu kan STM ya SMP aku inget SMK pasar baru jadi SMK hahaha sekarang dengar keterampilan iya keterampilan itu tetap boga lah iya sama ketariah dulu hahaha ini kan isu-isu sih nya isu-isu ini mau mau tutup ya kan tutup tutup dan sempet juga saya dengar dari 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 yang di 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 sangat disayangkan sih kalau sampai tutup karena udah beberapa sekolah katolik itu kan banyak yang sudah tutup lah ya itu banyak yang tutup nah ini untuk pesan untuk si josep sendiri gimana supaya ini si josep ini masih berkarya gitu untuk untuk masih menciptakan khusus khusus yang terbaik lah ya ya kendalanya sih ya kalau kendala ya kita lihat negeri sekarang sekolah negeri itu gratis ya kalau bisa sih sekolah kita kan bentuknya yayasan apa di bawah yayasan bukan sih yayasan pendidikan kalau dulu sih nggak ada kita yayasan ya maksudnya memang di dalam perlindungan licensius ya perlindungan perlindungan licensius jadi kalau gue sih udah cukup ya apa yang diberikan sama yang dipromosikan dari sekolah hanya sempat ya dipromosi-promosikan cuma mungkin kurang luas tapi segala upaya gue lihat udah ada tuh di youtube di google ya 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 udah kerja keras lah ya untuk menarik menarik calon siswa calon siswa disana ada lagi sih satu lagi sebenarnya jadi jadi tolong diapresiasi yang dalam bentuk apa gitu bagi siswa yang memang punya daya kreatif tinggi atau punya nilai tinggi kreatif tapi gue dengar sih udah ada cuma gue gak tau kriterian gue udah kerudaga tapi gak tau kriterian terus dari siswanya juga karena kan kebanyakannya orang ngeliat nih mau sekolah disono liat tetangganya tuh ada urusan sono gak gitu untuk untuk apa misalnya sekolah disono apa enggak tuh tetangganya ya lu berikan yang terbaik lah bagi diri lu bagi kalau buat bagi sekolah sih gak penting bagi lu bagi siswa itu ya kan lu prestasi dalam semua pelajaran khususnya perjalan teknik ya terus ya lu tinggi-tinggiin lah nilai lu yang rajin lah berprestasi berprestasi lah gitu mau lu prestasi kan berarti harus rajin kalau mau rajin ya lu ya hindari tawuran gitu sebenarnya sayang sih sebenarnya kalau sekolah kita itu masih terlibat tawuran terus sayang sebenarnya sebenarnya di 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 Jakarta sendiri sih udah mulai berkurang sebenarnya udah udah enggak kayak dulu udah enggak kayak dulu lagi sih sebenarnya nah untuk pesan untuk para pelajar untuk para pelajar agak sulit nih emang kan jiwa muda jiwa muda sih benerlo iya kita muda juga enggak enggak gampang di atur juga soalnya enggak muda enggak 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 masa muda lu enggak terulang kembali apa yang pernah kita alami jadi sebaik mungkin lu gunakan masa muda lu buat iya kreativitas itu berkreasi 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 karena di saat muda itu lalu buat basic untuk kedepan nanti kedepan nanti lu bisa mungkin yang hebat nih yang hebat kalau bisa lu bekerja karena dari hobi Iya itu yang paling enak bukan karena bekerja karena kebutuhan tapi kalau dari hobi lo enjoy 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 lu mau ngelas terus mau mikir terus hari dua malam itu enjoy kesenangan ngikir hobi contohnya hobi ngikir jangan ngikir ini ngikir orang oke lu mau rajin lu belajar lu ini intinya ya lu jauhin jalur-jalur kekerasan lah udah 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 beda masa ya karena masa teknologi ya teknologi yang bermain kan teknologi buta teknologi ya mati jangan jadikan medsos sebagai alat-alat buat buat hal yang nggak bener lah ya negatif ya kalau dulu kan ribut seketemunya nggak ada rencana-rencana macem-macem nggak ada ada sih yang pake masih ada cuman kali ini kalau gitu-gitu kan bukan nyari info yang bener itu ngetuk biar itu gantung ya tuh ya makanya gue bingung karang eh apa dulu cek 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 dulu telefon dulu pejor aja lelang kaya ya ini bener pejor berguna kemana tuh karang-barang udah gak ada yang pake ya ada sih yang pake masih ada cuman kalangan-kalangan terpentuan itu aja sih pesen gue, lo mau sukses, ya kan basicnya lo hindari, tau kurang itu basic berprestasi lah, buat masa depan lo juga perlu gak berprestasi lah lah sayangi juga lah nyawa ada lagi sih sebenarnya, ada lagi ini yang kita gak ini nih, yang kita gak tau nih zaman kemarin khususnya aliansi-aliansi sekolah tuh gue pengen bilang, oh aliansi-aliansi sekolah tuh yang bener jangan aliansi sekolah buat nyerang aliansi sekolah lain gitu, ya kan yang gue denger nih sekolah kita emang udah gak udah gak aktif dalam pertawuran yang gue denger nih tapi masih banyak, masih ada lah bukan banyak masih ada sekolah-sekolah lain yang mengatasnamakan sebutan sekolah kita ya kan itu untuk tawuran, mereka itu tawuran aktif itu gue pesenin sih buat sekolah-sekolah aliansi yang khususnya masih bawa sebutan nama sekolah kita ada baiknya lo bawa nama sekolah lo sendiri untuk untuk kreatif, untuk hal yang positif semacam bikin tiktok aja lah iya lo, iya iya gitu kan tiktok itu positif lo tiktok itu itu cerita dari om rovinus jawir 40 ya semoga apa ya jadi motivasi juga buat temen-temen atau adek-adek yang masih sekolah ya kita gak usah ini lah gak usah cari koreng-koreng lagi lah berprestasi aja untuk masa depannya masalahnya yang di pertarungan yang sebenarnya itu lo lulus sekolah lulus sekolah lulus kerja lulus kerja lulus welcome to jungle itu pertarungan sebenarnya gitu lo gak dapat kerja ya bapuk ya kan ya ya oke sekian dari gua pokok dan om jawir ke 40 salam 164 next